Halo Sobat Pembatola TV dan juga fans tim nasional Indonesia supporter Garuda dimanapun kalian berada Baru saja selesai tadi pertandingan Indonesia menghadapi Irak di lanjutan putaran kedua ya Kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung di Stadion Gelora Bungkarno yang dipadati puluhan ribu supporter ya Yang hadir di Stadion memberikan dukungan penuh untuk tim nasional dan juga mungkin puluhan juta pasang mata yang menyaksikan di layar kaca Kita sudah tahu bersama Sobat Indonesia tumbang di terkam Singa Mesopotamia dengan skor 0-2 ya Bagaimana kemudian Indonesia di babak pertama masih mampu mengimbangi dengan skor 0-0 Namun kemudian di babak kedua kita harus menyerah dengan dua gol yang bersarang di gawang Ernando Ari Dimana pada menit 53 Aymen Hussein menjaringkan bola melalui titik penalti Dan gol kedua dicetak Ali Jassi memanfaatkan blunder tadi dari penjaga gawang Ernando Ari Mengenai permainan memang sebetulnya ya Indonesia di babak pertama mampu untuk bermain Spartan dan juga memberikan perlawanan yang hebat untuk meredam agresivitas serangan dari Irak Dan kita tahu bahwa Indonesia di line up Sintayong memberikan nama-nama kejutan ya Dimana Ernando Ari dipercaya menjadi penjaga gawang Di belakang ada trio Jordi Ahmad, Rizky Rido dan juga Justin Hapner Di tengah ada Saint Patinama, Nathan Chuaon, Sandy Walsh dan Tom Hai Di depan ada trio Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struik Di babak pertama permainan berjalan dengan imbang meskipun Indonesia unggul sedikit ya Di penguasaan bola dan beberapa peluang Irak juga masih menjajaki ya sejauh mana kedalaman pertahanan Indonesia Dan kira-kira seberapa agresif Indonesia dalam melancarkan build up serangan dan juga melakukan counter attack Tercatat beberapa kali peluang terciptanya gol baik untuk tim nasional Indonesia Maupun juga untuk Irak di babak pertama Namun tidak ada satupun yang berhasil dieksekusi menjadi gol Untuk mengejar babak ketiga kualifikasi piala Indonesia Tentu piala dunia Indonesia harus mempunyai satu laga lagi ya menghadapi Filipina Dan pertandingan akan berlangsung juga di GBK Dimana kita menjadi tuan rumah dan kita berharap pertandingan menghadapi Filipina adalah final di putaran kedua ini Bisa merebut kemenangan memastikan satu tiket ke putaran ketiga melalui jalur runner up Sobat-sobatku semuanya yang sudah menyaksikan Tentu kalian bisa melihat sendiri bagaimana sebenarnya Indonesia mendominasi babak pertama ya Dimana tim Aswan Sintayong ini mampu menciptakan ya beberapa peluang Dan salah satu peluang emas di menit ke-20 melalui tembakan Rafael Struik Dari jarak dekat masih bisa di blok oleh pemain belakang Irak Belum lagi Saint Patinama yang meminta bola ya Harusnya dia sudah berdiri bebas Namun Rafael tidak memberikan passing dan melepaskan tembakan yang berhasil di blok oleh defender Irak tadi Sandy Walls juga punya peluang dan dia mengancam Gawang Irak di menit 34 Dimana umpan tarik dari Rafael Dimana Rafael sudah tidak mengulangi kesalahannya saat tidak memberikan umpan pada Saint Namun tendangan Sandy Walls sangat lemah Sobat ya Sangat lemah dan berada tepat di tangkapan penjaga Gawang Jalal Hussein Amanlah Gawang Irak di babak pertama Di menit 40 Indonesia juga punya peluang Tapi umpan Saint ke Marcelino Ferdinand belum membuahkan hasil karena Intercept atau pemain Irak mampu memotong aliran bola yang diberikan oleh Saint Patinama kepada Marcelino Ferdinand Irak kemudian akhirnya mampu menciptakan gol pertama melalui tendangan penalti ya Di menit ke-53 karena Justin Hapner yang menghalau bola Dari umpan crossing pemain Irak mengenai pangannya sendiri Dan Saun Evans ya penjaga Gawang dan Eh wasit dari Australia tidak ragu-ragu untuk menunjuk titik penalti Dan akhirnya berhasil bagi Irak untuk mencetak gol Oke sobat-sobatku semuanya Di babak kedua lagi-lagi Indonesia kehilangan pemain Jordi Amat yang melakukan pelanggaran keras dan langsung diganjar kartu merah dan itu membuat Buyar seluruh skema permainan kita sobat Dan puncaknya adalah di saat Hernando Ari melakukan blunder yang harusnya dia bisa menyapu bola keluar tapi mencoba mengkeeping dan melewati dua pemain lawan ini sangat-sangat tidak masuk akal sobatku Yang akhirnya apa yang terjadi bola berhasil direbut pemain Irak dan satu sontekan saja Indonesia kebobolan lagi Gol kedua Meskipun sebelum itu ada penalti lagi ya Akibat kesalahan juga dari Hernando Namun tendangan penalti dari Eimen Hussein melambung jauh dan Indonesia Akhirnya harus merelakan kekalahan di hadapan puluhan ribu pendukungnya dengan skor 2-0 dan itu akan menjadi pelajaran yang mahal bagi seluruh pemain Bagi Sintayong juga untuk lebih menseriusi ya pertandingan menghadapi Filipina nanti Oke sobat-sobatku itu saja yang bisa papa sampaikan Mudah-mudahan saja kita tetap semangat Tetap memberikan dukungan untuk tim nasional kita Dan mudah-mudahan saja di pertandingan terakhir Indonesia mampu merebut kemenangan menghadapi Filipina Indonesia Garuda di dada I love you for Garuda